Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syafat Muhammad Kebetulan kali ini mendapat amanah menjadi Ketua MBDN Kecamatan Turin Turut prihatin dengan kasus Pak Rofian Guru, salah satu guru yang ada di Kecamatan Ndambik Dimana sedang Terkena kasus Masalah kekerasan terhadap muridnya Pada dasarnya Yang tidak kalah penting adalah Bagaimana Pendidikan memang Saya sepakat tidak ada kekerasan Tapi dalam kontek-kontek tertentu Tentunya Guru Bisa mengambil langkah-langkah Untuk takzir Sebagai bentuk takzir kepada murid Dalam rangka Untuk efek jerah Agar tidak melakukan hal-hal yang mungkin Tidak baik Lebih-lebih yang jadi masalah adalah Urusan masalah sholat Kalau kita berbicara tentang pukulan Orang yang meninggalkan sholat itu Ada landasan hukum yang diperkenankan Ada sebuah khatis Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun Watribu Watribu malaiha dan pukul Anak kalian ketika Wahum abnau asri sinin ketika usia 10 tahun tidak sholat Ini adalah Barangkali landasan orang tua boleh memukul anak Tapi dengan catatan memukul yang tidak mencederai Ketika anak usia 10 tahun tidak sholat Dan mungkin itu yang diterapkan oleh Pak Rofian Sebagai tanggung jawab guru yang diamanati orang tua Ketika ada muridnya yang tidak sholat Kemudian barangkali secara Mengambil tindakan untuk efek jerah Karena ini benar-benar serius Urusan masalah sholat Dan sehubungan dengan hal itu Saya rasa perlu adanya semacam perda Perlindungan guru Terhadap guru Sehingga kasus-kasus seperti ini Tidak sampai merebak kerana hukum Karena ketika guru Kemudian dipolisikan semacam ini Maka bagaimana nanti pendidikan yang ada di Indonesia Karena tugas tanggung jawab guru begitu luar biasa Tarbiah yang harus dilakukan oleh guru sangat luar biasa Tanggung jawabnya dalam rangka membentuk karakter anak Dan diantaranya adalah Bagaimana anak bisa melaksanakan menjalankan sholat dengan baik Barangkali itu yang sedikit bisa kami sampaikan Terkait dengan kasus parofian Kami berharap kasus ini bisa segera selesai Dan tidak berulang lagi Semua pihak bisa memahami tugas tanggung jawab guru begitu berat Bagaimana Kedepan hal-hal semacam ini tidak sampai terjadi lagi Sekali lagi Perlu adanya semacam perda Untuk melindungi tugas-tugas kewajiban guru Dalam mendidik anak-anak yang ada di sekolah Terima kasih Lalu untuk ini bagaimana pesan jenengan Ketika ada wali santri atau wali murid Yang dikit-dikit melaporkan atau bagaimana itu Ini penanya yang perlu juga kita Maka sekali lagi harus ada pelindungan pada guru Dan guru juga harus memahami tugas dan kewajibannya Sementara wali murid juga harus memahami Bahwa tanggung jawab guru itu tidak hanya di dunia Tanggung jawab guru itu adalah di akhirat Maka ketika sudah menyerahkan kepada lembaga pendidikan Maka serahkan sepenuhnya Kita yakin semua lembaga pendidikan Entah itu formal, entah itu pesantren Semuanya kepingin anaknya menjadi anak yang baik Saya rasa semacam itu Nah inilah yang terkadang orang tua tidak memahami Berapa berat tanggung jawab Kalau orang tua bisa mendidik anaknya Kenapa kok dititipkan ke lembaga tersebut Kenapa dititipkan ke pesantren Yang mending dididik sendiri saja Saya rasa itu Terima kasih Terima kasih